Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Senin 26 September 2022 2 Raja-Raja 2 ayat 3 Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di battle mendapatkan Elisa Lalu berkatalah mereka kepadanya Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripada oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah Dalam pasal ini menceritakan saat di mana Elisa mengikuti nabi Elia yang akan terangkat ke surga Tiga kali nabi Elia meminta Elisa untuk tidak mengikutinya lagi Tetapi tiga kali pula Elisa secara konsisten bersikeras untuk tetap mengikuti otoritasnya tersebut Selain Elisa setia mengikuti otoritasnya Ia juga fokus dengan apa yang dilakukannya Dia meminta rombongan para nabi untuk diam saat mereka berbicara padanya Elisa mengalami peristiwa besar dalam hidupnya Yaitu dia menjadi saksi atas terangkatnya nabi Elia ke surga Serta mendapat dua bagian dari roh Elia Demikian dengan kita Untuk mengalami hal besar bahkan peristiwa terbesar dalam kehidupan manusia Yaitu hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua Untuk menjemput para mempelainya Agar pengiringan kita terhadapnya tidak melenceng Karena terpengaruh oleh kenikmatan dunia Keinginan mata dan keinginan daging Kita harus meneladani Elisa Di mana yang dia lakukan adalah tetap bersikeras secara konsisten Mengikuti otoritas di atas kita Yaitu Tuhan Yesus Kristus Mari kita mau setia sampai akhir dan tetap fokus dalam melaksanakan setiap perintah-perintahnya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Beri kami kekuatan untuk dapat setia sampai akhir dan tetap fokus pada setiap kehendakmu Agar kami dapat mengalami peristiwa terbesar dalam hidup ini Yaitu bertemu denganmu selamanya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin